Mari makan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam buat semua kawan-kawan ku dimanapun Berada Hari ini saya akan kembali membuat cemilan ataupun olahan Berbahasa dari kentang Pokoknya ini enak banget Dijamin semua orang bakalan suka Jadi sangat rekomendasi Oke langsung aja kita mulai step pertama Siapkan kentang seberat 300 gram Sekarang kentangnya kita kupas dulu Lalu kita cuci bersih Udah dicuci bersih Langsung kita iris-iris atau kita potong Langsung aja kentangnya kita rebus Ataupun kita kukus sampai empuk Disini saya akan mengukusnya Dan ini kukusannya sudah mendidih Kita masukkan Dikukus sampai empuk Kalau kentangnya sudah empuk ya Sudah bisa ditusuk dengan senok karibu seperti ini Langsung aja kita angkat Dan langsung kita haluskan Untuk menghaluskannya disini Saya memakai saringan seperti ini ya Supaya halusnya itu maksimal Oke ini kentangnya sudah ready Sekarang kita tambahkan 1 sendok teh mentega ya Ataupun margarin 1 sendok teh aja Seperti ini ya Langsung kita aduk dulu Si margarinnya Kalau sudah tercampur Sekarang kita tambahkan 1 sendok teh bumbu kaldu Untuk merek dan rasanya bebas Disini saya memakai rasa sapi Cukup 1 sendok teh aja Tambahkan juga Setengah sendok teh merica bubuk Kita aduk merata bumbunya Kalau bumbu sudah tercampur Sekarang tambahkan tepung maizena Disini saya ready ada tepung maizena sebanyak 6 sendok makan Atau setara 60 gram lah ya Kalau di gram Kita aduk merata si tepung dan kentang Disini saya akan mengaduknya mudah dengan tangan ya Supaya hasilnya itu lebih maksimal Oke Ini adonan kentangnya sudah ready ya Sudah tercampur Dengan sempurna Sudah kalis lah ya Langsung aja sekarang kita bentuk bulat-bulat kecil Ambil sedikit adonan ya Nah Nah sebesar ini ya Kalau sudah bulat Seperti ini kita taruh di tangan Kita tekan ya dengan dua tangan seperti ini Nah Jadinya agak gepeng Jangan terlalu gepeng ya Sudah seperti ini sudah cukup Nah Gampang ya Dan kalau adonan kawan-kawan terlalu kering Misalkan ini kering ya Pecah-pecah terus Bisa ditambahkan sedikit air Kita ambil lagi Kita bulatkan Kalau sudah bulat kita tekan Tekan dengan dua tangan Oke Nah Gampang ya Kita lakukan semuanya Sampai adonannya habis Sekali lagi Kalau adonannya terlalu kering Boleh ditambahkan sedikit air Oke Oke ini sudah dapat satu baki kecil ya Jadi kita tuntut Sekarang kita siapkan sedotan ya Ini saya ada sedotan besar Ataupun kayak sedotan boba Untuk seininya Bebas ya Pake alat apa aja Jadi si tengah-tengah kentang ini Kita bolong Kasih bolong kayak donat Seperti ini ya Set Nah Kalau nggak melepas Kita bantu dua tangan Nah Ya Seperti ini Kita bolongin lagi semuanya Di tengah-tengah ya Tepatnya Oke Nah Oke ini untuk adonan kentangnya Sudah saya cetak semua ya Jadi berbentuk Donat mini seperti ini Langsung aja Sekarang kita siapkan minyak panas Kita goreng Di sini sudah ready Minyak di atas wajan Ya Dan ini kalau minyak sudah panas Langsung aja kita goreng Dalam polom api Sedang Kita urai ya Jangan sampai menumpuk Tapi pelan-pelan Ini masih sangat Basah ya Mestirawan Jangan sampai patah Pelan-pelan aja Ingat ya Kalau masih basah Jangan dibalik dulu Nanti hancur Pelan-pelan aja Nanti kalau udah agak kering Seperti ini Boleh dibalik Oke Kalau donat kentangnya Sudah garing ya Pastikan garing Langsung aja Sekarang kita angkat Ini kita tiriskan Kita goreng sisanya Yang belum digoreng Donat kentangnya Sudah saya Goreng semua ya Alhamdulillah Hasilnya Jadi satu mangkuk besar Dan ini udah Hangat-hangat kuku ya Minimal hangat kuku Sekarang kita taburi Dengan bumbu tabur Di sini saya ready Ada bumbu balado Boleh juga ya Pakai bumbu cabai Ataupun Bumbu rasa apa aja Bebas Akan saya tambahkan Kurang lebih Satu sendok makannya Atau Atau disesuaikan Dengan jumlah Atau banyak sedikitnya Si kentang donatnya Oke Langsung kita Sek-sek Nah hasilnya seperti ini Donat kentang baladonya Sudah ready Sudah ditaburi Dengan bumbu balado Aromanya sangat Harum semerbak Dari bumbu Dan tampilannya Sangat cantik Menarik Langsung aja Sekarang kita cip Seperti apa Rasanya Sampai satu Mari makan Wow Luar biasa Luarnya benar-benar Garing ya Crunch Ya Dalamnya itu gurih Ditambah dengan Bumbu balado Yang Manis Dan sedikit pedas Pokoknya Perpaduan yang Sangat pas Dengan kentang goreng ini Ini jaminan ya Semua orang Bakalan suka Karena cari bikin Sangat gampang Bahan-bahan Bersimpal Rasanya sangat Rekomendasi Oke kawan Untuk video Donat tentang Crispy nya Sampai sini dulu Pasti saya akan Bikin lagi video-video Yang lebih menarik lagi Oke Thank you Bye-bye Ciao